mau live ya, kita akan bahas bahan-bahan pelajaran kelas SP oke oke, kita mau bahas materi kelas 8 ya tentang bilangan bulat untuk bab awal oke, yang mau gabung, bergabung aja karena kita akan mulai bentar lagi oke, kita akan bahas materi-materi kelas 7 ya yang masih kelas 7, boleh bergabung oke, kita akan mulai live-nya membahas materi ke bahan kelas 7 ya oke, yang mau gabung, boleh ikut gabung aja buat kamu yang kelas 7, duduk di kelas 7 SMP kita mau bahas nih, bahan awal kelas 7 ya oke, kita akan mulai live-nya oke, kita akan mulai live-nya Oke, yang mau belajar bareng Dan kamu masih duduk di kelas 7 SEP, boleh bergabung ya Kita akan mulai 5 menit lagi Kita mau bahas materi Tentang bilangan bulat ya Live-nya sampai jam 3 Jadi jam 3 sudah beres Oke, yang mau ikut gabung ditunggu ya Kita tunggu 5 menit ke depan dimulai ya Buat kamu yang kelas 7, boleh ikut gabung ya Kita mau bahas materi di sekolah Kita bahas bareng ya Kalau kamu ada pertanyaan juga boleh Nanti tanya ya, komen aja Mau minta soal latihan juga boleh Setelah live Oke, kita mulai sebentar lagi ya 2 menit lagi Buat kamu yang duduk di kelas 7 SMP Boleh ikut gabung ya Kita mau bahas materi di sekolah nih Tentang bilangan bulat Oke, yang duduk di kelas 7 SMP Boleh ikut gabung ya Kita mulai 2 menit lagi Kita masih tunggu ya Biar tidak ketinggalan bahan pelajarannya Sampai jumpa di kelas 7 SMP Hai 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 Solar Jasmine Halo, halo Halo, salam kenal ya Bahas Apa nih maksudnya kuliah Boleh, Kak Kurang ngerti Kita mau bahas bahan kelas 7 ya Jadi live-nya tuh Nanti dibagi-bagi tuh Ada bahan kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10 Kemarin tuh Senin Kita bahas 4-6 SD Nah, hari ini Kita bahas bahan pelajar kelas 7 Nanti malam jam 7 Kalau nggak ada halangan Itu kelas 8 SMP Jadwal live-nya kalian bisa lihat di bio TikTok aku ya Hai hai, yuk kita Nah, udah mau Kita mulai aja ya Nah, siapa nih disini yang masih pada bingung bilangan bulat nih Kalau udah ketemu bilangan bulat tuh ketemunya min plus kayak gini nih Pada ngerti nggak sih? Ini aku kasih tau Triknya dulu ya Biar kalian nggak bingung Nah, sebelum itu Bisa bikin garis bilangan nih Nentuin Pasti pada tau lah ya Garis bilangan ya Dari SD kan udah dikasih tau nih Misalnya ini 0 ya Jadi makin ke kiri itu Bilangannya makin kecil ya Negatif 1, negatif 2, negatif 3 gitu Kesini makin kecil Nah, kalau ke kanan itu makin besar Ini dan seterusnya ya Eh, kebaca nggak sih tulisannya terlalu Seperti dokter Oke, konsep garis bilangan itu Pokoknya kalau makin ke kiri makin kecil Kalau ke kanan makin besar ya Nah, ini trik kalau kalian ngegin Bilangan bulat kayak plus-minus kayak gini nih Suka bingung kan? Jadi triknya gini nih Misalnya ada soal kayak gini ya Nah, kalian lihat nih tandanya Kalau ini kan kalau nggak dituisi itu sebetulnya plus ya Jadi 4 tambah 2 Sama-sama plus nih Pokoknya kalau tandanya sama Kamu tinggal jumlahin aja nih Ikutin hasilnya tadi plus kan tandanya Kalau plus biasanya nggak ditulis Nah, kalau minus Sama Ini dua-duanya sama Tandanya minus kan? Kamu jumlahin aja Hasilnya 6 Tinggal tambahin minus Jadi, kalau disoal tandanya sama Kamu jumlahin Tandanya mengikuti Tanda yang di depan ya Misalnya ini kan plus Plus sama plus plus Min sama min jadinya min Nah, kalau beda tanda gimana tuh? Misalnya kayak gini Kalau beda tanda gimana? Kalau beda tanda Kamu selisihin ya Kamu selisihin 4 kurang 2 berapa sih? 2 kan? Tinggal lihat Tandanya yang angkanya besar nih Kan ini minus Angka yang besar itu kan 4 sama 2 lebih besar 4 kan? Dilihat nih Tandanya apa nih? Minus Jadi, min 4 tambah 2 tuh Hasilnya min 2 Nah, ini gimana nih? Sama Karena ini beda tanda Ini kan plus ya Cuma gak ditulis Nah, ini plus Ini min Nah, kamu lihat nih Beda tanda kan? Berarti dikurangin 4 kurang 6 6 kurang 4 tuh selisihnya berapa? 2 kan? Tanda akhirnya itu Ngikutin Angka yang lebih besar 4 sama 6 lebih besar 6 kan? Nah, ini 6 tuh Tandanya minus Jadi, hasilnya minus Ngerti gak? Kalau sama tanda tadi Kita tinggal jumlahin ya Tapi kalau beda tanda Tinggal kita selisihin Lalu, tanda akhirnya ini Ngikutin Angka yang lebih besar Kita masuk soal ya Biar pada ngerti Itu konsep dasarnya Nah, ini misalnya nomor 1 ya Kita mau bikin garis bilangan ini Eh, diketahui garis bilangan ya Dia tanya kalimat matematikanya yang mana nih Yang benar Caranya gimana tuh? Caranya kamu lihat dari 0 ini Jadi, titik awalnya 0 0 pertama kali ini dia kemana nih? Ke min 2 kan? Berarti kamu tulisnya Negatif 2 Lalu dia ke kanan Kalau ke kanan itu positif Positif Ini ada berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 ya Betul ya Ada 6 Nah, hasilnya tuh Hasil akhirnya ini Jadi, buat nomor 1 Soal nomor 1 itu Jawabannya berarti yang Yang C ya Nah, kita masuk nomor 2 ya 15 Dikurang Kurang 21 Nah, kalau ada tandanya Kayak gini Gimana? Nah, kamu harus jadikan 1 dulu ya Nah, kalian udah pada tau belum sih? Nah, rumus ini Kalian harus hafal ya Perkalian tanda Misalnya plus kali plus Itu hasilnya apa? Hasilnya plus ya Kalau negatif kali negatif Itu plus Plus kali negatif Itu negatif Negatif dikali plus Itu hasilnya negatif Jadi, ngafalinnya Kalau perkalian tanda Kalau yang sama Tandanya Pasti hasilnya selalu positif Tapi, kalau beda tanda Hasilnya selalu negatif Nah, jadi dilihat nih Ini tandanya deketan nih Harus dijadikan 1 dulu Jadi, min kali min Apa sih? Hasilnya? Positif ya Jadi, ini 15 Ditambah 21 Nah, jadi hasilnya berapa? 36 Berarti nomor 2 itu jawabannya yang D Oke, nomor 2 Pada ngerti? Kalau nggak ngerti komen aja ya Misalnya Kak, aku nggak ngerti yang ini Yang itu gitu Kalian komen aja deh Kalau kecepatan juga boleh Komen Kak, jangan kecepatan gitu Boleh Oke, sekarang kita masuk Nomor 3 ya Kalau berikutnya Misalnya Nah, nomor 3 Mana yang hasilnya Dari pilihan ganda ini Mana yang hasilnya Minus 12 Hmm Mana nih Ngerjainnya Tulis dulu soalnya ya 8 ditambah Minus 4 Nah, ini ditulis ulang dulu ya Soalnya ya Mana yang hasilnya Minus 12 Minus 12 Nah, seperti tadi ya Caranya Jadi kalau ada 2 tanda deketan Kalian harus kaliin dulu Tadi plus kali min Berarti beda tanda Beda tanda hasilnya negatif ya Jadi 8 Soal ini berubah Jadi 8 dikurang 4 Nah, kalau udah gini gampang kan 8 kurang 4 hasilnya berarti 4 Yang ini berapa nih Negatif 6 ditambah 6 Tadi pakai trik yang tadi ya Kalau beda tanda kita selisihin Ini beda tanda kan Berarti kita selisihin aja Hasilnya berarti 0 ya Lalu yang ini Negatif 9 Tanda yang deketan ini kita jadikan satu dulu ya Negatif kali negatif itu tadi Kalau tandanya sama Jadi hasilnya positif Ini jadi hasilnya positif 3 Nah, ini penyumlahan beda tanda Kita selisihin aja 9 kurang 3 berapa? 6 ya Nah, tandanya negatif atau positif Dilihat dari bilangan yang paling besar 9 sama 3 Gedean 9 kan Berarti hasilnya negatif Oke Nah, berarti ini bukan ya Kita disuruh cari yang hasilnya minus 12 Nah, ini min 5 Min 7 Min 5, min 7 Ini sama tanda ya Kalau sama tanda tinggal jumlahin aja Hasilnya berarti 12 Tandanya sama-sama minus Tinggal tambahin minus aja Nah, berarti jawabannya yang ini Nah, untuk soal yang nomor 3 itu Berarti jawabannya yang D Oke, sejauh ini pada ngerti gak sih? Nah, Cung yang pusing Bilangan positif negatif kayak gini Cung, Cung Bikin bingung Nah, kita soal berikutnya ya Soal berikutnya 24 dikurang 9 Pengurangan yang hasilnya sama Jadi, kita cari jawabannya yang sama Berarti Kita cari jawabannya yang sama Nah, soalnya disalin dulu ya Nah, misalnya ini 24 dikurang 9 Ini kayak biasa ya 24 kurang 9 Ngitung kayak gini Kalian kalau ngitung kayak gini Pake jari gak sih? Cara gampangnya ada lho 24 kurang 9 tuh Ini kamu tinggal tambahin 1 aja nih Ini juga tambahin 1 Jadi, 25 dikurang 10 25 kurang 10 25 kurang 15 Jawabannya Nah, ini Tandanya ada yang dekatan ya Kita kaliin dulu ya Tulis dulu minus 15 nya Lalu ini min kali min Plus ya Nah, ini beda tanda Beda tanda berarti kita selisihin ya Selisihin tuh berarti dikurangin 15 kurang 2 berapa? 13 Tanda positif negatif Ikutin yang paling besar angkanya Ini yang paling besar berarti negatif Ini 8 dikurang 21 Ini sebetulnya plus ya Cuma gak ditulis Karena di depan Nah, ini beda tanda lagi Berarti diselisihin 21 kurang 8 berapa? 13 ya 13 ya Tandanya ngikutin yang paling besar Positif negatifnya Besaran 21 Jadi ini negatif Nah, ini ada tanda dekatan Kita jadikan 1 Min kali min itu plus ya Nah, berarti jawabannya yang sama Berarti yang ini ya Berarti soal yang tadi tuh Jawabannya Yang I2 sama I3 ya Nah, berarti jawabannya yang C Oke, pada ngerti Kita masuk ke soal berikutnya ya 1 jam ke depan Ini bahas semua bahan kelas 7 ya Soal berikutnya Kita masuk ke soal Oke, kita masuk ke soal yang Agak panjang ya Coba pada bisa gak nih Nah, ini soalnya ya Minus 11 Ditambah negatif 8 Dikurang negatif 18 Gimana nih? Ngerjainnya nih Sama aja kayak tadi ya Pokoknya kalau ada tanda yang dekatan Dulu kita jadikan 1 nih Kayak gini Ini tanda-tanda dekatan kayak gini Kita hitung dulu ya Plus kali min itu Min Min kali min Plus Terus gimana nih ngerjainnya Ada 3 angka kayak gini Tadi kan 2 angka Sama aja Kita kerjainnya yang depannya dulu nih Yang 2 ini Yang ini dia min dulu ya Jadi min 11 Dikurang 8 Ini sama tanda ya Kalau sama tanda kita jumlahin langsung 11 tambah 8 berapa? 19 Karena sama-sama min Jadi hasilnya min Nah, tulis yang ininya Plus 18 Nah, ini beda tanda Kita selisihin 19 kurang 18 berapa? 1 ya Negatif positifnya Ngikutin Tanda yang angkanya lebih besar Berarti negatif Nah, berarti jawabannya negatif 1 Nah, ini jawabannya berarti yang C Kita masuk soal yang masih 3 kayak gini ya Nah, coba Ada yang bisa jawab nggak? Komen ya Yang bisa jawab Kalau soalnya gini Gimana nih ngerjainnya? Ada yang bisa jawab Atau mau dibahas bareng? Masih pada bingung? Kalau soalnya kayak gini Ada yang bisa kerjain? Kita bahas bareng dulu ya Ini saya Tadi tanda yang deketan Kita jadikan satu dulu ya Plus kali min Itu min Min kali min Itu plus Oke, kita kerjainnya 22 ya Dari depan dulu 2 8 dikurang 21 Ini kita Karena beda tanda Ini kan positif ya Cuma nggak ditulis Kita selisih ini 8 dikurang 21 Atau 21 dikurang 8 itu berapa? 13 ya Tanda positif negatifnya Ngikuti nangka yang paling besar Ini yang paling besar 21 Tandanya negatif Berarti jawabannya negatif Tinggal ditulis lagi ya Nah, ini beda tanda lagi Berarti kita selisih ini lagi Tandanya ikuti yang paling besar angkanya Negatif berarti Nah, berarti soal yang ini Jawabannya negatif 3 Nah, kalau soalnya kayak gini Gimana nih? Negatifnya banyak Sama aja ya Konsepnya ya Pokoknya tanda yang deketan Kita harus kaliin dulu Negatif kali negatif itu Positif Ini juga positif Lalu kita kerjain yang ini ya Negatif 7 Kalau penjumlahan gini sih Boleh sih Sebetulnya gak harus gini Gini juga bisa Negatif 7 Paling gampang ya Yang ini dulu aja kali ya Kerjainnya ya Karena sama-sama positif nih Negatif 7 ini kita tulis 14 tambah 20 berapa? 34 Nah, ini kan beda tanda ya Kita selisihin 34 kurang 7 berapa? 27 ya Tandanya Hasil akhir ngikutin yang angka lebih besar Angka lebih besar 34 Tandanya positif Berarti jawabannya Positif 27 atau 27 sih Biasa nulisnya ya Gimana nih sejauh ini udah pada ngerti? Kita masuk soal berikutnya ya Nah, misalnya dikasih tahu A nya 11 B nya 8 C nya minus 23 Misalnya yang ditanya A Ditambah B Dikurang C Berapa nih? Kita mau cari hasil dari A Tambah B Dikurang C Nah, kita tinggal masukin aja nih Angkanya A nya kan 11 Kita ganti nih 11 Ditambah B nya 8 Dikurang C nya Negatif Dua Tiga Ini ada tanda yang deketan ya Kita jadikan satu dulu Negatif kan negatif Positif ya Nah, ini tinggal dijumlain aja 19 Kalau udah penyumbahan kayak gini Kayak biasa aja ya Gampang Berarti jawabannya 42 ya Gimana? Bisa kan? Nah, kalau yang ditanyainya kayak gini Gimana nih? Nah, kalau yang ditanyainya kayak gini Ada yang bisa ngejain gak? Tadi A nya 11 B nya 8 C nya minus 23 Ini aku tulis ulang lagi ya A tambah B Hai, siapa nih? Sangat membantu Ah, makasih ya Ini materi kelas 7 ya Materi kelas 7 SMP Tentang bilangan bulat Ada yang bisa jawab? Coba, ini soal yang B Gue bantu ya Dikit-dikit ya Ini A nya kita ganti ya 11 B nya 8 C nya negatif 23 B nya negatif Ini tinggal jumpain biasa aja 11 tambah 8 berapa? Iya, kita live kok Tiap jam 2 ya Kalau gak ada halangan Itu dalam 1 minggu Bahas dari kelas 4 SD Sampai kelas 12 SMA Untuk hari ini kita bahas Bahan kelas 7 ya Nah, ini 11 tambah 8 Berapa sih? 19 kan? Dikurang Nih, lihat nih Ini sama tanda ya Jadi kita jumlahin aja nih 23 tambah 8 berapa? 31 Tandanya karena dua-duanya negatif Jadi hasilnya negatif Lalu ini Negatif kali negatif Jadi kalau ada dua tanda dekatan kayak ini Jadi ini satu dulu ya Negatif kali negatif itu positif Nah, jadi gampang kan? Hasilnya berarti ini Berapa? 50 ya Iya, benar banget Hasilnya jadi 50 Mau latihan soal kayak gini lagi? Coba ya Aku cari-cari soal dulu Bentar Eh, jatuh Oke, live-nya Bakal diadain tiap hari kok Cuma beda-beda kelas ya Soalnya kalau disatuin bingung Oke, coba kalian yang jawab ya Sekarang ya Yang bisa komen aja Nah, soalnya yang ini nih Yang ini soalnya Siapa nih yang bisa ngerjain? Komen ya Nah, kejadian soal yang ini nih Siapa yang bisa komen aja Oke, aku kasih waktu ya 5 menit 5 menit kalangan Kayaknya 2 menit ya Siapa yang bisa jawab Boleh Ikut jawab 14 Coba kita bahas bareng ya Betul nggak nih jawabannya 14? Oke Ini ada tanda deketan Jadikan satu dulu ya Biar gampang Negatif 16-nya ditulis lagi Negatif dan negatif itu positif Ditulis lagi ya Nah, kita kerjain yang sama tanda dulu ya Biar gampang ya Jadi kerjain yang belakang dulu Penjumlahan bebas Mau kerjain yang mana dulu Ini berarti 30 ya Nah, karena beda tanda Ini negatif positif Kita selisihin ya 30 kurang 16 itu 14 Tandanya Mengikuti ya Lebih besar rangkanya Berarti positif Iya betul Tadi yang jawab 14 Hebat banget Pinter nih Oke Penjumlahan udah pada ngerti Kita masuk perkalian Penjumlahan ya Eh, perkalian penjumlahan Perkalian pembagian Ada yang mau soal lagi Kayak ini Penjumlahan pengurangan Kalau enggak Kita masuk ke perkalian Penjumlahan pembagian Tapi tetap Bilangan bulat ya Nah, kita masuk ke Perkalian aja ya Karena ini tinggal Setengah jam lagi Live-nya Oke, kita bahas Nomor 1 nih Kalau perkalian Lebih gampang ya Kayaknya Karena cuma Ngariin tanda Plus minusnya aja Enggak tahu ribet Kayak penjumlahan Pengurangan Oke, kalau perkalian Tadi kalian harus hafal ya Aku tadi udah tulis di depan nih Nah, kalau perkalian ini Rumusnya yang ini Kalian harus hafal ya Jadi plus kali plus Situasinya plus Negatif kali negatif Hasilnya plus Positif kali negatif 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 kali plus Negatif Jadi, menghafal ini ya Tandanya sama Selalu positif Tandanya beda Selalu negatif Gitu Kalau tandanya Waduh Cepet banget ini Udah ada yang jawab lagi Bahas bareng ya Negatif kali negatif Tadi apa? Positif ya Sama tanda Positif Beda tanda negatif Ingatnya gitu Jadi, ini Negatif kali negatif Hilang Pada positif 5 kali 4 20 20 kali 6 120 Eh, betul Banget Soal berikutnya nih Nomor 2 Nih yuk Siapa yang bisa Boleh komen ya Hitung-hitung latihan Kalian, oke Nomor 2 Berapa nih jawabannya Oke, 2 Coba ya Kita bahas bareng ya Nomor 2 ya 100 Bentar Ini kita bagi dulu ya 100 dibagi minus 10 Ini kalau gak ada tandanya Ini positif ya Cuma gak ditulis Kalau di matematika Jadi yang Berarti beda tanda ya Berarti hasilnya tetap negatif ya Tadi Perkalian Pembagian Tanda yang beda itu Tetap Kalau beda tanda negatif Kalau sama tanda positif 100 Dibagi negatif 10 Berarti negatif ditulis dulu ya 100 bagi 10 berapa? 10 Lalu dibagi 5 Jadi hasilnya Negatif 2 Karena ini adalah tanda negatifnya Ini kan positif Beda tanda Beda tanda Hasilnya tetap negatif Negatif Iya bener Negatif atau positif Iya betul Nah jawabannya jadi negatif 2 ya Coba Masuk ke soal nomor 3 ya Nah Gimana ini ada PQR segala nih Jangan pusing ya Sama PQR ya Itu cuma pemisahan aja Jadi intinya kita cari Hasil-hasilnya ini nih Nanti kita bandingin Urutan dari yang nilainya terkecil Oke ada yang bisa jawab? Siapa nih bisa jawab? Sambil nunggu Tulis soal dulu ya Pertama tentuin dulu ya Tandanya aja dulu Biar nggak pusing Ini kan beda tanda ya Ini negatif Ini positif Berarti ini pasti hasilnya negatif Yang ini Beda tanda ya Negatif juga Yang ini Sama tanda Positif Tinggal 48 bagi 4 Berapa sih? 12 54 bagi 6 9 ya 72 bagi 9 8 Nah tinggal diurutin aja Ini tadi itu P Ini Ki Ini R Nah jadi Jadi tadi urutkan dari yang terkecil ya Dari yang terkecil Nah negatif Paling kecil Jadi kalau angkanya makin besar Tapi dia negatif itu makin kecil Berarti jawabannya P Ini urutannya P Lalu Ki Lalu Ki Lalu R Jawabannya ini ya P Ki R Iya betul Nah itu ada yang jawab P Ki R Jadi jangan kebalik ya Jangan kebalik antara negatif 12 sama negatif 9 Justru angka yang makin besar Tapi dia negatif itu makin kecil Oke kita masuk soal berikutnya Soal nomor 4 Nah gimana nih kalau kayak gini Oke soal nomor 4 Ada yang bisa jawab Ini ya soalnya aku salin ya Kerjanya gimana Nah stepnya Karena ini ada kurung Sorry ini ada kurung ya Jadi harus kerjain dalam kurung dulu Nah kamu kerjain satu-satu nih Berapa nih hasilnya Kita kerjain yang ini dulu ya Karena beda tanda Kita tinggal selisihin aja nih Selisihin 30 dikurang 18 Selisihnya itu 12 ya Ikuti tanda yang lebih besar angkanya itu positif Berarti hasilnya 12 Dibagi ini sama tanda Berarti kita jumlahin Sama-sama negatif berarti tulis negatif Positif bagi negatif Negatif ya 12 bagi 4 3 Jadi jawabannya minus 3 Nah soal nomor 4 ini jawabannya negatif 3 Nah coba nomor 5 nih Ada yang bisa gak kerjain nomor 5 Stepnya sama ya Jadi ada yang dalam kurung Kerjain dulu yang di dalam kurungnya Wah Langsung ada yang jawab 0 nih Cepet banget Kita bahas bareng ya Bener gak jawabannya 0 Atau ada yang dapet jawaban lain Boleh komen ya Soalnya negatif 6 ditambah 6 bagi 2 6 bagi 2 dikurang Nah soalnya kayak gini ya Kerjain di dalam kurung dulu Negatif 6nya tulis 6 dibagi 2 Itu 3 ya Ini perkalian Beda tanda Min kali plus Tandanya dulu ya Yang dikaliin Biar gak pusing Min kali plus Min 3 kali 3 9 Ini negatif 6 tambah 3 Ini beda tanda ya Berarti kita selisihin 3 jawabannya Negatifnya di angka 6 Berarti tetap negatif Ikutin angka yang besar Hasil akhir Ikutin tanda yang lebih besar Nah ini min kali min plus Kita selisihin Hasil akhir Ikutin tanda yang lebih besar Eh angka yang lebih besar Berarti ini plus ya Nah jawabannya 6 Ada gak di pilihan gandanya Oh ada Nah tadi yang jawab 0 Kayaknya salah tanda ya Atau yang jawab 9 Kayaknya salah hitung Oke Nah kita masuk ke soal nomor 7 ya Di skip dulu yang ini ya Biar bahannya sama ya Kita kan lagi bahas yang Perkalian pembagian gitu Nah ini soal nomor 7 Ada yang bisa jawab Ini gampang banget kayaknya Hitung cepat nih Soal nomor 7 Ada yang bisa Gak ada tanda negatif Positif kayaknya nomor 7 Oke bahas bareng ya Ya ada yang jawab Negatif 32 Ada yang jawab C Nah Ayo kita bahas bareng ya Siapa yang benar jawabannya Soalnya ini ya 4 x 2 berapa 8 ya Dikurang ini 120 bagi 3 itu 40 Tadi kalau beda tanda Kita selisihin 40 x 8 berapa 32 ya Tanda akhir ngikutin Angka yang lebih besar Nah angka yang lebih besar 40 Negatif dia Berarti jawabannya Negatif 32 ya Nah tadi yang jawab 32 itu berarti Jawabannya A Yang jawab C atau Jawab 32 Kayaknya Bingung disini ya Hati-hati ya Kalau ngejain Nah kita masuk ke latihan Yang nomor 1 nih SI Nah soal yang ini ya Yang 1A Kayaknya bisa langsung Kerjain Siapa nih yang bisa jawab Oke jawab cepet Juga langsung ketemu nih Oke tulis ulang dulu ya Soalnya ya Bentar Siapa yang bisa jawab Boleh ikut ngejain ya Di rumah ya Komen aja jawabannya Nanti kita bahas bareng Bentar ya Bentar ya Tulis ulang dulu soalnya Karena kita mau bahas bareng Nah soalnya ini Iya bener Yang A itu gampang banget Kayaknya gak usah ngitung juga Ini min kali min apa Plus ya Tinggal 8 kali 5 40 Bener banget Yang jawab 40 Coba yang B dong Coba yang B dong Pada latihan ya Di rumah ya Yang B gimana nih Ini perkalian Tandanya dulu boleh nih Kalian dulu tandanya Min kali min apa Lalu nanti tinggal Angka-angkanya aja Kamu kalian 120 Ini yang 32 Jawaban yang mana nih Kita bahas ya Yang B ya Cara cepetnya Ini min kali min dulu nih Biar gak pusing Min kali min itu plus ya Jadi hilang ya Ini jadi plus Nah ini tinggal kalian biasa aja nih 4 dikali 2 Dikali 5 Dikali 3 4 kali 2 8 ya 8 kali 5 40 40 kali 3 Iya bener banget 120 Betul banget Jawabannya 120 Coba yang C dong Coba latihan yang C nih Jawabannya berapa nih Udah mulai pada ngerti ya Yang C itu pembagian ya Awas Nanti nyangkanya perkalian Pembagian ya Yang C Oke Oke bahas bareng ya 100 dibagi 10 Berapa tuh 100 bagi 10 berapa sih 10 ya 10 dibagi negatif 5 Plus bagi negatif Sama kayak kalian ya Kalau beda tanda hasilnya negatif 10 bagi 5 2 Jawabannya negatif 2 Oke yang D Iya bener Banyak banget yang jawab Bener nih Wah pada hebat ya Pada pinter Coba yang D nih Soal terakhir Coba yang D Pada bisa gak nih Ikutan jawabnya Jangan naar Yang bisa jawab Soal terakhir yang D ya Kerjaannya yang di dalam kurung dulu Ini dulu sama ini ya Ada yang udah dapet jawabannya? Yang D Oke live-nya itu Setiap hari bakal ada live ya Senin sampai Jumat Kalau waktunya mungkin antara jam 2 atau jam 7 Itu dibagi-bagi ya Jadi ada yang SD, ada yang kelas 7 Kelas 8 sampai kelas 12 SMA Nah ini kita lagi live Bahan kelas 7 SMP ya Ada yang udah dapet jawabannya? Yang D? Mau dibahas bareng? Negatif 3 Coba kita hitung ya Ini dibagi-bagi semua dibagi ya Angkanya ya Kita hitung yang ini dulu ya Negatif kali negatif apa sih? Tadi positif ya Hasilnya berarti positif 8 4 dibagi 7 berapa? 12 ya Dibagi Ini Beda tanda ini Negatif dibagi positif Negatif 3 2 bagi 8 4 Ini juga beda tanda dibagi Berarti yang negatif 12 bagi 4 3 Iya bener banget yang jawab negatif 3 Betul banget Betul banget Oke 2 soal terakhir ya 10 menit lagi Live-nya bakal berakhir Coba Aku kasih soal 2 soal terakhir ya Yang ini Yang E Siapa yang bisa jawab Boleh komen Harus teliti ya Tanda negatif positifnya Ada yang bisa jawab Yang E 2 soal terakhir ya Sebelum live-nya berakhir Boleh komen Yang udah Dapat jawabannya Wah Sudah dapat Ada yang Dapat jawaban Minus 12 Oke Kita bahas bareng ya Betul apa salah nih Jawabannya Oke Kerjain kayak gini Kita kerjain Dalam kurung dulu ya Jadi ini kita tulis ulang dulu Ini beda tanda Negatif sama positif Negatif sama positif Kita selisihin ya Selisih dari 12 Dan 5 itu berarti 7 Tandanya ngikutin Angka lebih besar 12 ya Lebih besar negatif Oke Sampai sini ngerti Lalu ini ada bagi ada Kurang Kita kerjain yang bagi dulu Negatif 45 Dibagi 9 Negatif dibagi positif Tandanya dulu ya Negatif 45 Bagi 9 5 Lalu ini tanda yang deketan Dikaliin Min kali min Plus Oke Nah Negatif 5 Tambah 7 Berarti kita selisihin nih 2 Tanda akhir Ngikutin yang lebih besar Positif ya Nah Jawabannya 2 Nah Yang jawab negatif 12 Kenapa nih Ayo Pada salah disini ya Kayaknya ya Kayaknya kalian hasilnya 7 deh Bener gak Teliti ya Ngerjainnya ya Oke Soat terakhir F Sebelum live-nya berakhir 10 menit lagi Boleh Yang mau jawab Silahkan ikut jawab Kayak jatuh Oke Soat terakhir Ada yang bisa jawab Gimana tuh Ngerjainnya Wah Ada yang jawab Negatif 46 Ayo kita bahas ya Bener gak Nih jawabannya Nah Kalau ngeliat soalnya Kayak gini Gimana nih Ngerjainnya Sudah pusing duluan Sudah pusing duluan gak sih Banyak banget kurungnya Kerjainnya Kerjain yang kurung paling dalam dulu ya Yang ini nih 48 nya kita tulis Nah ini kita selisihin ya Selisihin hasilnya 8 Tandanya ngikutin angka yang lebih besar berarti negatif Lalu ini Negatif 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 Positif 8 Bagi sama tambah Duluan bagi ya 48 dibagi 8 Itu berapa Tandanya dulu ya Biar gak pusing Plus kali min Min 48 bagi 8 6 6 tambah 8 Ini beda tanda ya Selisihin 8 kurang 6 2 Berarti Tandanya ngikutin Yang lebih besar angkanya Positif berarti Nah jawabannya berarti 2 dikali 5 Ini tandanya Plus kali min Min 2 kali 5 10 Jawabannya negatif 10 Nah yang jawabannya 46 Dapet dari mana ya Oke Latihan lagi ya Kalau kalian mau Soal-soal latihan ini juga Boleh DM aja ya Ke IG ya Boleh juga main ke Youtube Di sana ada soal-soal Pembahasan juga Kelas 7 banyak Bisa buat bahan belajar ya Oke Segitu dulu live hari ini Semoga kalian pada ngerti ya Semoga pada membantu juga Bisa membantu juga Bye-bye Semuanya